Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke mas bro, hari ini saya mau berbagi bagaimana caranya membuat lubang kunci Jadi ini kunci perpaduan antara besi dan kayu Ya sebenarnya sih cara ini bisa untuk kayu, bisa untuk aluminium atau besi Jadi ini kemarin ada tukang ngerjain dan dia lupa Bukan lupa, nggak tau lah pokoknya dia nggak dibikinin lubang sama dia Jadi ini udah ada goresan, udah enak sebenarnya sih Kalau kayak gini, udah tinggal kita lubangin aja Ini sebenarnya udah dibesi, pakai gelinda Jadi caranya sama cuma beda pengerjaan Artinya cara pengukurannya Bagaimana bikin lubang kunci ini pas dengan kusennya Oke, jadi yang pertama-tama kita tempel dulu Mungkin kalau besi aluminium menggunakan ini ya Apa, lapan kertas Jadi kita buat nandain itu enak Oke, jadi ini lapan dok pasang Ini buat marking aja, buat nandain Kemudian langkah pertama adalah Ini ada knop pengunci dan ini ada yang buat Ketainin tuh Namanya apa nih, ngkapal saya Jadi yang langkah pertama tuh Kita harus menentukan posisi dudukan antara kedua knop ini Jadi misalnya ini Ini karena mepet sebenarnya ini harus disatuin juga gak apa-apa sih nih Karena mepet banget posisinya Jadi kalau ini karena ini dari besi Kalau pakai gelinda nih, batas segini ini pasti kemakan nih Jadi nanti disatuin aja Ntar kita buktikan Satu disini Kurang lapan ya Nah, setelah dapet garis Setelah dapet garis ini Ini kita Kita garis ke belakang Lurus Ini Nah, ini kita udah dapet ukuran horizontalnya Ntar kita tentukan ukuran vertikalnya Di vertikalnya itu kita pakai pengaris Nah, ini ada pintu Di setiap pintu itu ada stopper ya Ada stopper Kalau ini kebetulan stoppernya ada di daun pintunya Gak tau nih, tukang ngerjainnya gimana nih Stopper ada di daun pintunya Biasanya kuseng itu ada di sini kan stoppernya Umumnya Umumnya ada di sini Nah, ini Karena stoppernya di daun pintunya Jadi yaudah Kita kubur dari daun pintunya Ini Kita ukur Berapa nih 9 9 mili Kemudian Batas Akhirnya Ketebalan ini Sampai 2 cm 9 mili dan 2 cm Dan 2 cm Ini kita lebihin 1 mili pun gak masalah Karena longgar itu Lebih baik Kalau kerapetan kan agak serot nantinya Jadi 9 mili dan 12 mili lah Terlalu 12 mili Oke, kita ukur Oke, jadi Begini kira-kira Ini yang atas, ini yang bawah Ini yang saya bilang Kalau besi itu Besi dan lemelim itu agak susah Agak susah untuk Ngelubangin 2 lubang Dengan jarak yang cukup dekat Kayak gini Jadi ini Kayak gini nih Nah, ini mata gerinda nih Nah, dia pasti akan kelewatan nih Pada saat kita memotong Jadi untuk presisinya agak susah Nah, satu-satunya cara Kita gerinda Sampai ketemu bolong Baru nanti pakai Jigsaw yang mata besi Oke, kita coba Gerinda Nah, seperti ini nih Resikonya Jadi yang sebelah kiri ini udah tembus Nah, ketika tembus ini Dia melewati garis batas yang kita buat Dan kalau kita Ngepasin dengan ukuran Garisnya Dia belum tembus Sebenarnya ada 2 cara Memakai bor Dipolong-bolongin Sesuai dengan ukuran Nanti pakai kikir Kikirnya itu masing-masing cara aja sih Masing-masing cara aja Tergantung teknik kita Mau pakai yang mana Itu sah-sah aja semua Jadi nggak ada yang bilang Eh, ini ribet, ini ribet Ya, itu masing-masing aja Karena teknik itu nggak bisa disalahkan Karena masing-masing punya cara Masing-masing punya teknik tersendiri Punya trik tersendiri Jadi ini versi saya Mau nggak mau nih Batas tengah ini dihilangin Nggak ada Nggak ada Jadi harus dihilangin Yang batas tengah ini Baru ntar ini Oke Lanjut Oke, seperti ini Jadi tadi saya mau pakai jigsaw Pakai jigsaw ternyata Batas matanya itu kelewatan Matanya kelewatan Jadi nggak bisa pakai mata jigsaw Nah, begitu saya Raksa yang kerjain Memang konsekuensinya seperti itu Karena diameter Diameter gelinda ini kan gede Jadi nggak mungkin presisi lah Yang penting Bisa udah bisa terlubangi Dan ini mungkin nanti Ditutup pakai tempul aja Tempul Jadi konsekuensi Membuat lubang pakai gelinda itu Ya begini Kecuali pakai miling Tapi ini kan Bukan benda yang Bisa dibubut Kecuali ini belum dipasang Baru Baru kita bisa bikin rapi Oke, sekarang kita coba tes Nah, pas bisa Kita kunci Bisa juga Oke Jadi Entah kenapa ini Milih Ya besi Bukan kayu Atau aluminium yang lebih gampang Oke, gitu aja Kira-kira Mudah-mudahan ada informasi Yang bisa diambil Mudah-mudahan ada informasi Yang bisa diterima Jika bermanfaat Silahkan di-share Jika tidak bermanfaat Abaikan saja Sampai jumpa pada video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.